Intro Oke halo buat teman teman sahabat mana Kembali lagi di channel mas Alung Di video mas Alung kali ini kita membahas lagi mengenai bongsai kelapa ya Ya seperti yang ada di depan saya Disini ada bahan Mungkin sedikit cerita untuk kelapa ini Kelapa ini sebelumnya saya dapat posisi sudah memang hidup di alam di tanah kan Saya cabut saja Habis itu Hanya saya posisinya sudah tinggi Hanya saya tebas saja saya kasih habis Dikasih habis lalu saya simpan saja di dalam polybag Nah sekarang alhasil sudah muncul seperti ini setelah hasil tebas Sudah sampai kelihatan daun yang bakalan mau mekarnya Dan ini bisa jadi bahan prospek bisa jadi bahan bagus Ini yang saya pakai juga Hanya kelapa biasa kelapa lokal kalau biasa kita bilang Ini kalau dibilang saya Apa ya mau niat sekali enggak juga sih Hanya saya simpan-simpan saja Tepas habis itu lupakan Tepas lupakan Nah ini sudah muncul dan Bagus sekali ya caranya dia memunculkan tunas Oke jadi ketika kita mendapatkan seperti ini ya Tetap yang pertama kita akan bersihkan dulu Kita rapikan sekaligus kita sayat Oke langsung saja Tepas habis itu Ayo buat teman-teman Sahabat mana Ketika kita mendapatkan bahan seperti ini Itu ada keuntungan tersendiri Keuntungannya yaitu Kita sudah mendapatkan posisi bonggol Yang memang sudah besar Ya kan Kita tinggal melanjutkan saja Jadi kalau dibilang ini bukan usia yang dari nol Bukan kita dapat yang dari usia kecil Lalu kita biarkan Terus sampai Kita rawat Jadi ini memang posisinya Didapat sebelumnya Posisi memang sudah Kelapa besar Tinggal dilanjutkan saja Saya tebas Lalu simpan dan lupakan Saya akan menikmati Terus Konecate 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati